Hukum menjilat kemaluan istri menurut Islam. Begini penjelasannya. Bercinta bagi pasangan suami istri adalah barang halal dan bernilai ibadah. Biasanya sebelum bercinta, pasangan suami istri melakukan pemanasan terlebih dahulu di atas ranjang. Pada beberapa pasangan, ada yang menjilat organ kewanitaan pasangannya. Pertanyaannya, apa hukumnya menurut Islam? Dalam Islam, masalah agama yang berkaitan dengan aktivitas seksual tidak ditutup-tutupi. Untuk kepentingan hukum, Rasulullah s.a.w. tidak segan-segan menerangkannya seperti hadits berikut ini. Sungguh Allah tidak malu dalam hal kebenaran. Jangan kalian mendatangi istri-istri melalui anus mereka, hadis riwayat Imam Syafi'i. Bahkan, hubungan suami istri ditemukan dalam Al-Quran, terutama di surah Al-Baqarah. Istri-istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah, yang baik, untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu, kelat, akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman, Quran Surah Al-Baqarah 2, 223. Artinya, berdasar Al-Quran dan hadis, suami boleh menikmati semua kenikmatan dengan istri kecuali lingkaran di sekitar anusnya, atau melakukan hubungan seks melalui dubur. Diperbolehkan bagi seorang suami untuk bersenang-senang dengan istri dengan semua model kesenangan, melakukan semua jenis aktivitas seksual, kecuali lingkaran di sekitar anusnya, walaupun dengan menghisap klitorisnya. Seorang suami boleh melakukan aktivitas seks dengan istrinya kapan saja dan dengan gaya apa saja, kecuali yang dilarang oleh syarak, seperti menyetuguhi istri melalui anus. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Asbak, salah seorang ulama dari kalangan Madzhab Maliki yang menyatakan suami boleh menjilati kemaluan istrinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Artinya, Asbak salah satu ulama dari kalangan kami, Madzhab Maliki, telah berpendapat, boleh bagi seorang suami untuk menjilati kemaluan istri dengan lidahnya, lihat Al-Qurtubi, Al-Jami, Li Ahkamil Quran, Cairo Darul Hadits, 1431H 2010M, Jus 12, halaman 512. Kadli Abu Yala, salah seorang ulama garda terdepan di kalangan Madzhab Hanbali berpandangan bahwa aktivitas tersebut sebaiknya dilakukan sebelum melakukan hubungan badan, jimak. Demikian sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Kasful Muhdirat yang ditulis oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'ali. Artinya, Al-Qatli Abu Yala Al-Kabir berkata, boleh mencium vagina istri sebelum melakukan hubungan badan dan dimakruhkan setelahnya. Bagi para suami, gaulilah istri dengan baik dan bersikaplah lembut kepadanya, niscaya istri akan tambah sayang kepada suami.